Intro Masih bersama kami di Presisi Pagi, Polda Sultra menggelar olahraga bersama sementara seorang wanita di Pontianak tewas setelah terpental dari treadmill. Informasinya kami rangkum bersama berita Polda Banten mengungkap kasus penyuntikan tabung gas bersubsidi. Informasi selengkapnya dalam kilas Presisi edisi Sabtu 22 Juni 2024. Informasinya kami hadirkan sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Pagi hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.id dan Youtube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Dade Salam Pesi, terima kasih atas perhatian Anda, selamat berakhir pekan dan salam Presisi. Polda Banten berhasil mengungkap kegiatan penyuntikan tabung gas dari LPG 3 kg bersubsidi ke tabung LPG 12 kg dan 50 kg non-subsidi. Di wilayah Kecamatan Jombang, Cilegon, Banten. Petugas berhasil mengamankan dua tersangka dalam kasus ini. Kabit Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Haryanto mengatakan, modus yang digunakan para pelaku dengan cara menyuntikan isi tabung subsidi ke tabung non-subsidi. Pemindahan isi gas itu dilakukan dengan menggunakan selam dan regulator gas yang sudah dimodifikasi. Pelaku menjalankan aksinya dengan cara membeli tabung LPG 3 kg, kemudian menjual kembali dengan bentuk tabung LPG ukuran 12 kg hasil suntikan, dengan harga non-subsidi sebesar 200 ribu rupiah per tabung. Sedangkan untuk LPG 50 kg, hasil suntikan dijual kembali dengan harga 750 ribu per tabung. Dalam sehari, pelaku dapat memindahkan isi tabung LPG 3 kg sebanyak 400 tabung dan pelaku mendapatkan keuntungan sebesar 13 juta rupiah per hari, sehingga kerugian negara mencapai 3 miliar rupiah selama 8 bulan beroperasi. Terima kasih telah menonton!